Kedatangan Jokowi disambut antusias ribuan masyarakat yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan dan buruh. Dengan berjalan kaki dari depan gerbang tempat wisata Teluk Penyu, Jokowi menyapa secara langsung para pendukungnya yang telah menanti sejak pagi. Dalam kedatangannya ini Jokowi menepis isu-isu negatif yang beredar tentang dirinya. Kunjungan kedesaan nelayan di Tanjung Penyu ini pun sebagai bukti kepedulian Jokowi terhadap nasib para nelayan. Potensi maritim Indonesia merupakan salah satu fokus utama Jokowi JK jika nanti terpilih. Salah satu program penyejahteraan kepada para nelayan adalah dengan mendirikan Bank Agro Maritim yang memberikan kredit lunak kepada nelayan. Ada dua hal, ada dua hal penting yang harus kita kerjakan. Yang pertama menjawab isu kalau di bawah ada isu. Yang pertama menang acquisisinya Jokowi. Terima kasih.